ini adalah part katalog dari yamaha rxking dengan kode 3kaf Indonesia ya jadi ini saya juga baru tahu kodenya 3kaf part katalog ini mungkin teman-teman membutuhkannya apalagi yang belum pernah membeli rxking grace atau new dari dealer kebanyakan kita akan dapatnya setiap second atau bahkan tangan keberapa ya Hai nah ini 2004 Yamaha motor goltd jadi printed in Japan jadi ini di Jepang ya ini rxk ini kalau saya dulu terakhir itu tahun 2004-2005 mau SMA itu di dekat daerah saya itu masih ada dealer Yamaha dan yang terakhir itu ada rxking biru sama f1zr itu yang limited edition nah ini tulisannya bahasa Inggris ya setelah itu kan discontinue karena karena mungkin terkena regulasi ya jadi yang pertama Hai tidak tahu ini pokoknya bahasa Inggris kita lewati Hai ini ada bagian engine elemen pertama crankshaft elemen kedua oil pump elemen ketiga dan seterusnya langsung saja kita menuju ke engine nah ini Hai pecinta rxking pasti sudah hafal selu belunya nah ini ada karet-karetnya 789 itu ada apa namanya 789 56789 kayak karet ya karet-karet perdem absorber itu apa itu namanya ini blok silindernya seperti itu jadi kalau dapat baru nah ini kalau dibongkar askruknya kanan kiri seperti itu kemudian setangnya ada tulisan Yamaha kemudian ada ring-ringnya dan ini semua ada kodenya ya support kode dan seterusnya Hai adalah kerkacangan dan lain-lain jadi lengkap ya memang ini original Jepang tapi ini kodenya ini mungkin sekarang kita banyak yang enggak tahu ya biasanya orang gitu aja kadang dapatnya juga mitasi-mitasi dan ini adalah oil pump atau pompa oli baik punya teman-teman masih lebih menggunakan pompa oli artinya oleh sampingnya terpisah atau sudah olio bensin campur ya Hai bensin campur itu berarti oil pumpnya ini sudah enggak berfungsi Oh ya ini kalau enggak salah ini ini pompa oli oli samping ya ini bukan 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 pompa oli mesin karena dia reking belum ada oil colornya kemudian ini intake atau karburator dan saringan filter kita lihat lebih dekat nah ini filternya seperti ini modelnya kemudian ada nomor 9 itu untuk masuk ke karburator sama 10 itu klaimnya yang nomor 35 ini apa ya cuk ya kalau tidak salah ini saya dulu enggak punya saya belum pernah punya ranking tapi kalau karburatornya sering karena untuk ngoprek motor yang bebek terus nih ada apalagi nomor sebelah sini apa ini Hai chamber abak udara ya chamber air Oh itu pelampung gitu pelampung ya di sini ada tabung ya enggak ya saya kok ingat kalau di reking itu ada tabung yis itu ya sama Oke kita menuju ke ini yang ini apa pentek yang ini Oh ini sama on double lamanya Oke kita bahas ke karburator karburator ini karburatornya seperti ini skerpnya dan lain-lain ini saya sampai bertahun-tahun ini ngoprek karbu reking ini untuk dipasang di bebek ya sebelum saya ganti ke motor spot Hai dulunya ada beberapa kendala kalau dipasang di bebek itu terlalu boros dan juga sering ngap atau istilahnya angin doang Nah itu ternyata bisa di diakal dengan kombinasi spuyur atau main jetnya dengan RX jenis yang lain seperti Rx125 atau Rx100 ya kemudian jarumnya juga saya carikan yang agak gemuk karena konturnya empat tak dan dua tak itu beda kalau dua tak itu jarum bagian tengahnya itu lebih kurus kalau di empat tak malah minta yang agak gemuk untuk tarikan bawah biar enggak keborosan kemudian ini ada kenal pot Oke ini kenal pot tandatnya seru ya jadi ini ada saringannya nomor 7 silencer X house kemudian nomor enam ini maflor ini berarti keseluruhan ya ada kodenya semua jadi mungkin teman-teman bisa untuk mencari yang merisimil ini bisa dari Jepang sana mungkin dari online dengan kode-kode ini ya kode ini sangat membantu pasti Hai nah ini leherannya kemudian lanjut ke crankcase ya crankcase ini adalah bak mesin crankcase SC aku enggak tahu ini SC ini apa maksudnya ya pokoknya setahu saya kalau SC itu kayak orisinil gitu loh atau mungkin sama dengan ori gitu crankcase nya seperti ini kodenya juga lengkap folder greater host dan lain-lain lanjut kemudian ini tutup luar ya ini yang tadi ini crankcase dalam kemudian ini tutup atau kalter kita bisa nyebutnya gitu teman-teman kalter atau tutup mesin ya detail sekali karena memang pabrikan bro ini lanjut ke engkol ini posisinya ini juga bisa untuk kita belajar ke detailingnya kemudian masuk ke klats atau kopling kita lihat di sini ada berapa plat koplingnya 123 123 123 123 123 4 ada empat kemudian plat koplingnya ada plat koplingnya ada 4 di selanya terus Oh iya ini bedanya kalau plat kopling ini yang giginya ada di luar eh di dalam kampas kopling berarti giginya yang ada di luar itu tujuannya Hai kalau kampas kopling itu dia untuk menggerakkan host digerakkan oleh host ya kemudian plat kopling ini dia tugasnya ini dia menggerakkan Oh kebalikannya ya Hai dia Oh iya ini berarti Hai nah ini yang host koplingnya nah ini ada cekungan-cekungan itu adalah tempat dari gerigi dari kampas kopling jadi dari drive langsung ke host kopling menuju ke menggerakkan kampas kopling kopling kemudian kalau ini koplingnya nutup maka kampas kopling dan plat kopling akan saling jepit akhirnya menggerakkan yang ini ini nomor empat ini ya nomor empat ini apa namanya bos klats ya bosnya atau Hai istilahnya apa ya tengahnya dari rumah kopling nah dia langsung terhubung ke hai 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 atau terbalik ya Oh enggak enggak betul nih Hai dia langsung terhubung ke Hai askir ya langsung terhubung ke askir Hai jadi yang yang Hai yang was kopling ini terhubung dengan primer depannya dengan primernya ini draftnya miring kayak visr ya Hai primer sekundernya ini miring ya posisinya Hai beda kalau kayak Jupiter dan lain-lain itu lupa Oke kita lanjut ke Hai persneleng wah ini keren ya jadi disini ada Hai istilahnya banyak kayak gigi-gigi gitu kemudian Hai saya juga kurang paham ini tentang persneleng Hai ya silahkan teman-teman pelajari sendiri kalau ingin lebih detail tentang persneleng Hai tentunya dari sekolah atau kursus atau magang di bengkel ya Hai nah ini untuk pemutar RPM kalau nggak salah ya Hai pemutar RPM jadi ini kabelnya mengikuti putaran mesin seperti Megapro lama atau Megapro new ya mungkin kalau seperti Honda Tiger itu menggunakan sinyal dari CDI Hai kiprok ya eh koel dari koel Hai ini pemindah giginya seperti ini detailingnya Hai ada kodenya semua shift campin segmen plat dan lain-lain jadi ini bisa juga untuk belajar posisinya ketika kita membongkar-bongkar mesin selanjutnya ini adalah persneleng Hai persneleng disitu ada susunannya jangan sampai salah Hai persnelengnya ya ada semua Oh ya linknya sudah saya sertakan di deskripsi jadi jangan khawatir Hai ini rangkanya cukup kekar ya untuk reking ini rangkanya rangka gantung eh rangka gendong jadi mirip Scorpio Hai jadi rangkanya dia enggak cuma di Hai punggung tapi juga di bawah ini ya Hai kekar ya kalau ada itunya Hai bandingkan dengan Honda GL-MAX atau Megapro yang di depan ini hanya cuma satu apa namanya penahan mesinnya itu ini kan dua kanan-kiri ini tampak lebih kekar Hai kemudian Hai ini lengkap sekali ya masih lengkap ya karena memang ini petunjuk untuk mesin eh untuk Hai kendaraan yang baru ini baut-bautnya mungkin yang ingin membangun reking-nya menjadi seperti orisinir bisa mengikuti petunjuk yang ini Hai spotboard spotboard kemudian ini untuk penutup kanan-kiri kemudian ada stikernya RX ini penutup dari box filter ya Hai nih kita lanjut yang ini ini apa ya ini oil tank berarti tempat oli ini tempat dari samping biasanya teman-teman diganti dengan botol kelapa itu lanjut ini adalah swing arm dan softbreaker serta penutup rantai lengkap ya ring-ringnya kemudian susunannya Hai kodenya lengkap semua ini ada karet juga ini nomor 10 ini karet pelindung yang silgar ya ini karet pelindung dari gesekan rantai karena rantai bagian depan itu lebih mepet dengan arm karena gigi depan kan kecil ya kemudian kita menuju steering Oke nih steeringnya ada t-nya atas bawah kemudian pangkon atau namanya apa ya ini nomor 21 kita lihat cover upper cover kalau bahasa Inggris semua ya kalau bahasa saya pangkon lampu ini pangkon lampu nomor 17 itu dia dan kemudian oh dampernya itu nanti posisinya masuk ke ini masuk ke sini ya angka 23 masuk ke baut ini ke bagian bawah T itu ya kemudian yang nomor 16 ini masuk ya kayak tusuk sate itu ditusukkan ke bawah bagian bawah karet atas ini nomor 16 itu posisinya Oke lanjut Hai ini untuk subrekernya lengkap juga sampai silsilnya sampai Hai pernya ada berapa ini pernya ada berapa ya 12 anda tahulah ini kok membingungkan nomor 13 berapa spring Oh berarti itu sebenarnya jadi satu cuma dipotong aja yang tengah itu dianggap sama ya nomor 13 itu berarti bukan pernah ada dua tapi memang itu satu cuma mungkin karena malas menggambar aja dia ada stripnya ada titik-titiknya ini berarti 13 ini sebenarnya per ini per semua sebenarnya nomor 13 itu cuma yang bagian tengah nggak dikambar dan terus ini lengkap sekali ya kode-kodenya jadi teman-teman mungkin yang mencari ini bisa cari Orion ini kodenya ada ini kemudian full tank Wow full tank ini tanknya saya yakin pasti kuat ini daripada tinggi kayak gelmax yang lebih cepat korosi tempatnya juga ada karet-karetnya jadi kalau ingin Orion ini ini bahan yang keren untuk di apa namanya dijadikan panduan posisi emblem posisi karet dan lain sebagainya baut ada nomornya semua jadi jangan khawatir jok nah ini joknya sama plenger atau behel sampai ke bagian belakang ini ya lengkap kemudian ban sampai belahan ban pun ada susunan untuk laker juga ada yang ini bagian kiri yang ini bagian kanan susunan lakernya sampai juga dengan karet-karetnya ini silsilnya ini tromol air king ini lebih ini cukup primadona biasanya untuk modif bagi Honda sport kayak snega pro atau tigger yang ingin ganti rim tromol karena disini kelebihannya dari honda raking itu menggunakan oh ini ban mana ya ban depan ini ban depan ini tromol depan jadi kelebihannya dari raking kita agak loncatnya nah disini kelebihannya raking itu karet gearnya menggunakan damper yang sudah tebal beda dengan model Honda lama kayak GL Mac atau tigger atau Mega Pro itu bantelan damper gearnya itu cepat oblak dan gearnya itu jadi satu dengan tromol beda dengan di Yamaha ini gear mempunyai tempat sendiri jadi mempunyai laker sendiri serta bantelan gearnya yang cukup tebal sehingga ini cukup awet dan kuat juga menahan mentakan ini tutup tromolnya lengkap ya kode-kodenya ini kita kembali ke yang atas tadi loncat yang ini adalah cakram dari Honda raking lengkap dengan kodenya piston dan lain-lain bantalan karet kemudian nomor 9 itu ini nomor 9 disknya ya disk atau eh pokok disk apa namanya kampasnya dual piston ya disini sudah dual piston ini oke kita lanjut sebenarnya tadi ketika merekam itu terpotong karena memori saya penuh oke lanjut ini sepionnya jadi sepionnya 19 itu ada kodenya rear view window AC right jadi 5bpf 6290 jadi ada lengkap semua ya bahkan sampai ke peritilan-peritilan dari kabel gas ini ada semua lihat ada semua ya kabelnya yang bercabang ini sepertinya ini kabel bercabang ini yang satu untuk pompa oli satunya untuk ee istilahnya pascap karburator ya kemudian yang ini apa ini front master cylinder oh berarti ini kaliper rem apa master rem ya oh iya master rem ini bahkan ada kodenya semua 36Y lengkap ya jadi mengindeks dari barang-barangnya semua ini bahkan kalau kita mikir motor itu kok mahal apa kenapa ya karena memang setiap motor itu biasanya mempunyai kombinasi dan juga jenis baut atau part itu yang berbeda dengan jenis yang lain jadi ketika akan mengeluarkan produk baru itu lengkap sekali mereka nah kayak gini susunannya coba kita lihat nomor 9 ini apa washer plate apa ini washer plate ini berarti ini plat untuk penguncinya tapi biasanya kita yang penting yang penting remnya nggak masalah yang nggak pernah di otak adik seperti itu kemudian ini ada foster belakang kemudian ada rem belakang foster depan standar samping standar tengah lengkap semua ya sampai ke penariknya penguncinya semua lengkap bagi penggila otomotif yang terutama Eric King ini kalau ingin di standarkan ya lihat ini aja lengkap ya ini sehingga lihat kodenya kita bisa nyoba di online shop kita coba aja 91401 2001 291 201 kita coba cari di Shopee ada nggak tidak langsung aja kita ketik nanti ya maaf keranjang saya itu maaf maaf kita cari home 91401 tadi apa namanya saya lupa tadi apa namanya saya lupa tadi apa namanya 91401 2001 2001 2001 ini ya ini ya ini ya nah ketemu pin counter L series apa ya ini ini pengunci ternyata ada jadi lengkap ya coba kita lagi cari lagi yang tadi kita cari yang agak aneh nomor 3 nomor 3 3HB F7 115 00 kita cari lagi 3HB F7 115 00 ini aja cari ini aja nah ketemu nah kan kalau kita lupa atau nggak tahu namanya tinggal lihat katalog tadi kita ketik kodenya di Shopee aja langsung muncul kita kembali ke yang tadi ya nah kita lihat saya sangat suka sekali kalau melihat detail-detail seperti ini pair-pairnya pokoknya kalau teman-teman bingung tinggal lihat nomornya kita lihat di kodenya sini kita ketik aja di pencarian di online job atau mungkin di Google kemudian ini untuk aki jadi ini apa ya ini generator jadi ada magnet pemutarnya dan magnet kemudian ini soket terus apa lagi ada magnet ada soket itu kumparan ya apa istilahnya spool itu spoolnya ya itu R&K ini menggunakan pengapian model apa ya model model DC atau model AC saya tahu saya AC ini kalau kebanyakan nggak pakai aki tetap jalan ya dan ini chain chain original model atau flasher light ini sambu rating depan belakang ya kemudian kok banyak yang double ya alamanya 36 sama 37 bedanya apa nggak tahu ini kok ada alamanya ada dua tapi isinya sama ya oke oh ini karena dia ada lebihan nomor 28 ini di elemen berikutnya gambarnya tetap dikasih sama oke baru paham nomor meter ini apa speedometer ya nah ini speedometer bagi teman-teman yang ingin nyari kelengkapan speedometernya tinggal ketik aja kodenya di sini udah detail sekali ya ini batok lampu ini lampu belakang yang ini holder-holder kemudian ini apa ya ini kelistrikan ini bagian apa ya oh bel oh ini bel nomor 18 17 16 ini bel kemudian tengah ini gambar sepeda motor ini ada coil yang ini apa ya CDI apa ini nomor 1 apa ini oh iya CDI nomor 1 ini CDI kemudian nomor 15 ini apa ini flusher relay flusher relay itu untuk apa ya mungkin untuk memantulkan untuk memantulkan cahaya itu ya kemudian ini ada kabel bodi nomor 11 ini nomor 11 ini apa ya 3KA H2590 eh coba kita cari lagi di ini 3KA H2590 nah ketemu kabel bodi ini lengkap ya ternyata ya itu manfaatnya tadi ada kodenya jadi kalau kita enggak tahu namanya ketik aja kodenya kembali ke sini loh 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 kejauhan tadi sampai mana tadi sampai ke kabel bodi kabel bodi aki nomor nomor 1 baterai ya baterai oke kemudian ada 45 ini apa ini fuse atau sekring ya 45 ini sekring kemudian ada serepnya nomor 5 ini ya ini sekring nomor 5 ini jadi sekring model tabung yang model jadul 5 ini serepnya yang nomor 4 itu yang di dalamnya kemudian selesai jadi ada nomornya semua ada nomornya semua lengkap ya oke demikian tentang part katalog Yamaha RE King 3 KAF Indonesia semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati